Oke, kembali lagi dengan saya Ahmad Alhulabibi Kali ini saya akan mereview sebuah unit airsoft spring Yaitu AR-15 by The Cobra Oke, jadi ini merupakan unit The Cobra terbaru Ini ya kalian tunggu-tunggu ya ini pastinya Ini merupakan The Cobra dengan nomor item M416 Bukan mereplika dari senjata M416 Melainkan nomor item saja yang M416 Dan di unit kali ini itu dia mereplika dari senjata AR-15 Jadi AR-15 itu merupakan singkatan dari armlet 15 Dia AR-armlet 15 Dan senjata AR-15 itu diproduksi di Amerika Serikat Yang dirancang oleh Aujins Tuner Jadi itu ada ya sejarah singkat dari senjata aslinya Bukan unit ini Oke, jadi unit kali ini itu dia menggunakan kemasan losspack Dikemasinya seperti ini Ya, standartan kemasan The Cobra lah Jadi plastik seperti ini Lalu di atasnya itu ada kertas Ya ini tulisannya The Cobra Ribbon besar Lalu disini ada nomor item yaitu M416 Dan dia itu datangnya itu enggak langsung terpasang seperti ini Tapi dia itu bisa-bisah Dari mulai popor itu dia Itu harus mati sendiri Dari popor, mic, lalu wrist Ada silencer, lalu damis scope itu dia Lepas semua Jadi unit ini itu bisa proper banget ya Kalau kalian belum punya gun bag yang besar Jadi tas biasa seperti ini itu dia itu muat Oke, mungkin saya lepas dulu semuanya Agar kalian tahu seperti apa Jadi disini ada mic kalian lepas seperti ini Lalu disini ada popor Ada disini kalian putar seperti ini Nanti saya tunjukkan Disini ada damis scope Seperti ini Ini ya kurang lebih dia itu datangnya seperti ini Dia itu lepas-lepas semua seperti ini Oke, mungkin ini langsung saya pasang aja unitnya Supaya seperti tadi Ya sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Ya karena subscribe itu juga gratis Ya mungkin channel ini itu bisa bermanfaat Bagi kalian yang baru pertama Atau sudah lama berkenjibung di dunia airsoft Dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Karena ya mungkin minggu depan Saya akan upload video tentang upgrade Atau tutorial upgrade unit ini Oke, langsung aja kita pasang Yang pertama disini ada body unitnya Ini body unitnya ini besar sekali Oh ya, BTW unit kali ini itu dia itu skalanya 1 banding 1 Jadi ini mirip seperti real steelnya Jadi dia itu besar Oke, caranya pasang disini kalian pasang race-nya dulu Jadi disini ada race unitnya Cara pasangnya kalian miringkan Jadi seperti ini kalian miringkan ke searah jam sedikit aja Lalu kalian pasang Seperti ini Dia masih miring Ini miring Kalian tinggal lurusin aja Ya seperti ini Ya kurang lebih seperti itu Lalu disini ada mic Kalian tinggal pasang seperti biasa Lalu disini ada race depannya Untuk tambahan Ya ini langsung kalian pasang aja Kalian tinggal dorong ke belakang Oke, lalu disini ada flash hider Disini flash hider Juga gabung sama salincer-nya Jadi kalian pasang seperti ini dulu Disini ada dread Oke, lalu kita pasang Disini kalian tinggal masukkan aja Kalian tinggal dorong ke belakang Gak perlu diputar seperti tadi Oke, lalu disini ada dummy scope Di dummy scope-nya ini ada Apa ya Tuas Apa, tombol Jadi tombol ini kalian harus pencet dulu Baru dia itu bisa masuk Nah, kalau kalian lepas Dia itu langsung lock Seperti ini Lalu yang terakhir ada Popor-nya Kalian tinggal slide aja ke bawah Nah, kurang lebih Seperti ini Jika terpasang semua Jadi unit ini itu panjangnya Tadi saya ukur sekitar 80 cm Oke, seperti biasa Saya akan bahas unit ini dari depan Oke, jadi disini ya Seperti biasa ya Cerikas de Cobra Disini ada Red Steep Ini kalau airsoft kan Aslinya orange steep ya Tapi gak tau lah De Cobra itu Mesti warnanya itu merah Oke, jadi di depan ini ada Salincer atau peredam Nah, ini di peredamnya Ini cuma dummy ya Jadi dia itu gak ngeredam sungguhan Cuma Ya, buat estetika saja Dan di peredam ini juga Sekaligus ada flash hider Ini flash hider nya itu Tidak bisa dicopot seperti ini Harus kalian puter Karena disini itu ada Dread lah Seperti ini Lalu disini ada Seperti tadi harus depan Kalian bisa copot Kalau copotnya kalian tinggal Apa? Dorong ke Kedepan aja Seperti ini Nah Jadi dia itu yang mengunci Cuma dua tuas ini Nah, disini terdapat Pikantini rail Di sebelah kanan Walaupun kiri Jadi ini yang disebelah kanan Ini yang disebelah kiri Dan dua pikantini rail Di atas dan di bawah Oke lanjut Disini ada Risk utamanya Jadi dia itu Panjang banget Disini Enak kalian bisa Pasang Apa ya disini ya Vertical grip Angel grip Kalian juga bisa pasang Laser juga bisa Dan yang menarik Dari risk nya ini Dia itu Terdapat imbar Imbarnya itu Dia sudah aluminium Jadi ya nanti saya tunjukkan lah Jadi Imbarnya disini itu aluminium Dan Ya menurut saya Kalau aluminium itu Dia lebih Bagus Karena gesekan antara BB dan aluminium itu Lebih bagus Ketimbang BB dengan Imbar yang plastik Oke lalu Kita pindah ke sini Di atas ini Ada damaskop Ini merupakan Hal yang Saya paling jijik Dari unit ini ya Coba saya Apa namanya Saya nyalakan Damaskop nya Nah Ini ya Apaan Coba menurut saya Ini Dia itu Cuma Laser sama Lampu itu Ini Jadi ini ada Lasernya sama Lampu disco Ini ya Yang Aneh banget Ini teman-teman Nah disini Dia itu Tidak ada Pembesaran Tidak ada Lensa Atau Apapun Jadi dia itu Cuma Ya Sebagai Hiasan Oke lalu Kita lanjut Disini ada Marking dari The Cobra Jadi disini ada tulisan Cobra M416 Made in Indonesia Jadi The Cobra itu Brand Airsoft Buatan Indonesia Jadi ya Kalau bisa Cintai produk Indonesia Oke Oke lalu Di sebelah sini Ini ada Peringatan Oke lalu Disini ada Mac Release Atau Mac Catch Jadi gunanya Mac Release Atau Mac Catch Itu ya untuk Melepas Magazin Jadi kalian tinggal Ini seperti tombol Jadi tinggal kalian Pencet Nah itu Magazinnya bisa Dilepas Kalau kalian Tidak pencet Magazinnya itu Tidak bisa dilepas Oke kita lanjut Ke Bodi sebelah kiri Ya Bodi sebelah kiri Pertama disini Disini ada Centelan Disini gunanya Untuk Mengaitkan Pokornya Jika dilipat Ya nanti Saya tunjukkan Melipat pokornya Oke lalu Disini ada tulisan Di cobra rebound Dan disini Disini ada Selektor Ini selektornya Ini aktif Kalian jangan khawatir Jadi ini bisa kalian Save Beneran Nah ini Seperti ini Kalau disini itu Dia modenya save Jadi triggernya itu Keras Gak bisa ditembakkan Tapi kalau kesini itu Nah Dia itu mode fire Jadi Triggernya bisa ditembakkan Oke lalu kita pindah Kesini Disini ada pistol grip Ini pistol gripnya ini Gede banget Dia itu Gede malahan Lalu besar Menurut saya Tapi ini ya Kan untuk orang Amerika Orang Eropa Itu Dia itu tangannya Cenderung lebih besar Dan disini itu ada Tekstur gripnya Jadi dia itu Menambah grip Tangan kita Ke pistol gripnya ini Jadi dia itu Gak licin Oke lalu di atas ini Ini standar Kokangan Seperti M4 M16 Dan AR15 ini Kokangannya Di sebelah sini Yang terakhir Disini ada Popor Ini merupakan popor Tipe viper Ya kalian bisa Search aja di google Popor viper itu Banyak Bentuknya seperti ini Oke jadi Popor ini itu Bisa dilipat Jadi disini ada tombol Kalian tinggal Pencet seperti ini Lalu kalian lipat Nah Lipatnya itu Kesebelah kiri ya Ini gunanya Centelan yang tadi Saya gunakan Dia itu untuk Merkatkan popor Ke bodinya Jadi dia itu Nah Gak jatuh seperti ini Dan kekurangan Dan kekurangan dari popor ini Itu dia itu ringki Jadi dia itu Gimana ya Kayak ini Saya gerakkan itu Dia Ikut gerak Jadi dia itu Takutnya itu patah Kalau kalian terlalu Semangat ya Semangat Kalau sukir itu Kalian Meng Menggenggamnya itu Terlalu keras Dia itu Kemungkinan bisa patah Karena dia itu Ya Ini kayak ringki Banget Oke Langsung saja Saya tes tembak Unit ini Oke Jadi dalam sekali Isi itu Kalian bisa menampung Kurang lebih 20 peluru Ya 20 sampai 21 peluru Jadi seperti ini Ini merupakan Mag kocok Ya ini Karena Dia itu Mag kocok Suaranya Seperti ini Ini Saya yang Gak terlalu suka Dengan mag Seperti ini Karena dia itu Kalau dibuat Sukir itu Buat Ngendap-ngendap Atau berlari Itu Dia akan Bunyi Seperti ini Ya Dia itu Ya mampu Menarik Perhatian musuh Untuk datang ke kita Oke Kali ini Saya akan Menembak kertas saja Ini Cuma tes tembak Bukan tes akurasi Ya Cuma tes tembak Suaranya Seperti apa Kokannya Seperti apa Oke Sebelumnya Kita ambil Google Terlebih dahulu Pastikan Kalau kalian Bermain airsoft Pastikan Menggunakan Google Selfie class Atau kacamata Supaya Kaca Supaya Mata Kalian Itu Aman Dan Tidak Cedera Karena Kena Bebek Kena Pantulan Bebek Dan Lain-lain Oke Lalu saja Kita tes Tembak Jadi Disini Ada Kokannya Kalian Tinggal Seperti Biasa Kebelak Lain 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 Seperti Itu Oke Jadi Lain Lain Terima Oke Jadi Kurang lebih Seperti itu Jadi Ini Belum Belum Saya Coba Di Outdoor Jadi Cuma Saya Coba Di Dalam Ruangan Aja Jadi Tidak Tau Dia Itu Yang Pas BB Menggunakan BB 0, Berapa Kalau LPS Ini Katanya Itu Antara 200 Sampai 250 Menggunakan BB 0,2 Atau 0,20 Dan Menurut Saya Ini Dia Itu Juga Mirip Mirip Dengan M4 Predator Kalau Kalian Tau M4 Predator Itu Juga Junit Yang Bisa Dibilang Legend Jadi Dia Itu Hampir Sama Persis Dengan Ini Mungkin Jokobra Yang Merplika Dari Unit Itu Dan Kalau Gak Salah M4 Predator Dia Juga Buatan Indonesia Ya Buat Merk Nya Predator Jadi M4 Predator Merk Nya Predator Kalau Saya Salah Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Dulunya Saya Rencananya Itu Beli M4 Predator Tapi Di Kobra Meluarkan Unit Ini Langsung Saya Belilah Karena Biar Siapa Tau Viral Karena Yang Pertama Review Itu Viral Yang Pertama Si Yang Pokoknya Jangka Waktunya Sedikit Dari Launching Unit Jadi Unit Ini Sudah Berapa Minggu Sekitar 1-2 Mingguan Dirilis Jadi Di Masih Baru Dan Masih Unit 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 Saya Rekomendasikan Untuk Kalian Buat Skirmis Koleksi Pajangan Dan Lain Lain Karena Unit Ini Mantap Kan Juga EPS Itu Juga Besar Yang Katanya Besar Ini Saya Juga Kepo EPS Aslinya Dari Itu Berapa Mungkin Saya Akan Pinjam Krono Teman Saya Untuk Mengetes Laju EPS Dari Unit Ini Dan Mungkin Dan Seperti Saya Bilang Tadi Minggu Upgrade Pemberat Karena Disini Itu Menurut Saya Banyak Sangat Banyak Ruangan Yang Kosong Untuk Kasih Pemberat Lalu Saya Akan Ya Apa Kata Minggu Depan Saya Akan Upgrade Apalagi Karena Unit Ini Itu Banyak Yang Bisa Di Upgrade Dan Bisa Dikasih Astroxoris Karena Dia Itu Rell Cukup Banyak Kalian Bisa Kasih Sini Skoe Atau Holo Atau Red Atau Dan Lain Lain Oke Hampir Kelupaan Tadi Kita Lihat Dulu Piston Dan Silindernya Ya Seperti Biasa Disini Ada Kelihatan Disini Ada Silindr Dan Nozzlenya Dia Sudah Menggunakan Plastik Polimer Ini Pastinya Piston Piston Menggunakan Plastik Polimer Jadi Duk Oblah Rata Rata Dia Sudah Menggunakan Plastik Polimer Oke Ya Mungkin Itu Caja Yang Bisa Dibahas Dari Unit Ini Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe Serta Sari Video Ini Semoga Video Ini Bernafaat Sampai Bertemu Pada Video Kututnya See you Next Time Bye